Intro Biasa malam nanti 3 peristiwa alam, supermoon, blue moon dan juga gerhana bulan total akan terjadi dalam waktu yang bersamaan Peristiwa itu terakhir kali terjadi pada 152 tahun yang lalu Dan untuk mengetahui penjelasan lebih rinci mengenai peristiwa tersebut kita akan bergabung dengan reporter Cika Al-Multazam Sata Juru Kamera, Hariyadi Jamal dari kantor BMKG, Jakarta Pusat Ya Cika bisa Anda jelaskan secara spesifik apa fenomena yang akan terjadi dan juga apa yang melatar belakangi fenomena ini dapat terjadi Ya Tesar, mungkin kami meminta klarifikasi kemudian penjelasan dari pihak BMKG mengenai fenomena alam yang akan terdaji, superblue blood moon Saya juga harus berhati-hati untuk mengucapkannya karena sering terbalik dan khawatir salah Dan untuk mengetahui penjelasan lebih mendalam, kemudian apa sebetulnya fenomena yang akan terjadi pada hari ini Kita akan berbincang dengan Hari Tirto, Kepala Bagian Humas BMKG Selamat siang Pak Hari Selamat siang Mas Pak Hari, ini tentunya mengenai superblue blood moon ini sudah banyak sekali masyarakat membaca melalui media Tapi apa penjelasan yang mungkin lebih sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat mengenai fenomena alam ini Fenomena alam ini ada yang menyebutkan 3-in-1, ada yang menyebutkan 4-in-1 Mudahnya kita 4-in-1 pun menjadi 3-in-1 Yang pertama di tanggal 3031 merupakan purnama Purnama yang lokasinya berdekatan atau titiknya berdekatan terdekat dengan bumi dan bulan Sehingga dikatakan supermoon Kalau itu dikatakan supermoon Dan dalam periode 1 bulan itu terjadi 2 supermoon Ada istilah namanya blue moon Di periode yang bersamaan di tanggal 3031 ada fenomena namanya gerana bulan total Yaitu tepatnya tanggal 31 Sehingga ada istilah supermoon dibarengin dengan fenomena gerana bulan total Istilahnya blood moon Karena serangkaian itu maka diistilahkan menjadi superblue blood moon Kalau blue moon sendiri itu bisa kapan saja terjadi Hampir setiap tahun bisa terjadi supermoon dan sebagainya Yang cukup menarik disini atau cukup fenomena langka berbarengan 3 itu Diiringi dengan gerana bulan total Dan yang berkembang di masyarakat adalah informasinya Kok simpang siur Pernah terjadi 152 tahun Tapi di mana? Ternyata di Amerika Jadi 152 tahun yang lalu pernah terjadi di Amerika Sekarang bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia itu pernah terjadi sekitar tahun 1982 Sekitar 36 tahun yang lalu Dan tanggalnya pun relatif hampir sama Tanggal 3031 Cuma bulannya yang berbeda Yaitu bulan Desember Yang lebih tepatnya tanggal 3031 Desember 1982 Ini superblue blood moon ini bisa dikategorikan fenomena alam Atau fenomena antariksa yang bisa dikategorikan memang biasa saja Atau memang seperti apa? Kalau di dunia astronomi antariksa itu dikatakan hal yang alamnya terjadi Cuma kita pengen mengedukasi kepada masyarakat Dengan fenomena-fenomena yang ada Yang dikaitkan selama ini ketakutan Dengan adanya beberapa mitos di masyarakat Indonesia Mitos berkembang bahwa Kalau terjadi fenomena gerana bulan Berbarengan dengan fase supermoon Itu biasanya ada bencana-bencana Itu perlu kajian Dan di beberapa kalangan masyarakat menyatakan bahwa Kalau seperti itu anak kecil gak boleh keluar Karena ada fenomena juga ada mitos yang istilahnya Bulannya dimakan raksasa Nah padahal tidak seperti itu Realita di lapangan kita perlu mengedukasi Bahwa ini fenomena alamiah Astronomi alamiah Yang secara alamiah secara ilmiah pun bisa dihitung Ada perhitungan astronominya Satu itu Dari sisi itu Bisa momen ini Momen yang langka ini di Diabadikan Dinikmati Terus bagi komunitas Komunitas fotografer dan sebagainya Itu juga bisa mengabadikan Kapan lagi Akan kita abadikan Momennya mau angle apapun Mau yang terang Atau sedikit ada di selimutin awan Itu akan indah Pak Ari tahan sebentar Ya Tezar itu tadi bagaimana Beberapa penjelasan ya Apa yang melatar belakangi Fenomen ini akan terjadi Kemudian Ada beberapa mitos Begitunya sudah dipatahkan Bahwa ini bisa dikaji secara Ilmiah Dan ini Termasuk keindahan alam Begitunya yang tidak boleh direwatkan juga Oleh para masyarakat Tezar Saya mau menggarisbawahi sedikit Bahwa Terakhir kali terjadi Super Blue Blood Moon Ini 36 tahun yang lalu Di Indonesia Dan 152 tahun Itu di Amerika Berarti ini Baru bejar 36 tahun Kalau di Indonesia ya Kemudian Bisa ditanyakan juga Cikal Apa saja kemudian Dampak yang dihasilkan Dari fenomena ini Mengingat kalau Bulan Purnama saja Salah satu Dampaknya yang dirasakan Oleh warga pesisir Adalah naiknya permukaan laut Tapi untuk fenomena ini Apakah ada dampak-dampak lain Yang dirasakan Masyarakat Ya tentu kita pernah Masyarakat juga Membaca Begitu ya Mengenai informasi-informasi Yang terjadi ketika Beberapa fenomena alam Seperti misalnya Super Moon Begitu ya Yang terjadi Banjirop Misalnya Dan kita akan Tanyakan lagi Ke Pak Hari Bagaimana dampak Sebetulnya terjadi Pak Hari Ini kalau kemarin Sempat terjadi Super Moon Begitu ya Di awal Januari Sempat terjadi Banjirop Ada perbedaan tidak Dengan fenomena Dari Super Blue Blood Moon ini Ada perbedaan Untuk pasang air laut Maksimumnya Itu sedikit Lebih kecil Lebih kecilnya Tapi Di beberapa wilayah Memang yang menjadi langganan Itu bisa berdampak Yang membedakan Kali ini adalah Pas Surut maksimumnya Terjadi Kalau yang Analogi sederhananya Gini Saat bulan Purnama Atau bulan Baru Terjadi Pasang surut Air laut Maksimum Terus kalau Super Moon Ada pasang surut Air laut Maksimum Tapi minimumnya Maksimum Tidak Tidak cukup signifikan Di Fenomena ini Dua-duanya Terjadi Jadi ada Surut maksimum Dan pasang maksimum Surut maksimum Itu sekitar 100 sampai 110 Atau 1 sampai 1,1 meter Jadi Analoginya seperti apa Dari bibir pantai Turun Sejauh Sekitar 1 sampai 1,5 Itu Turunnya seperti itu Kedalamannya Itu sebagai Acuan Atau titik Untuk masyarakat Bisa Oh Kalau surut Minimum Seperti itu Begitu Pasang maksimum Oh Sampai Sekian Apakah dia Melimpas Itu yang Dikatakan Rob Seperti itu Jadi Ada dua Fenomena Disini Terkait dampaknya Surut maksimum Sama pasang maksimum Tiap daerah Mempunyai Tipikal Sama karakteristik Pasut Atau pasang surut Air laut Yang berbeda-beda Berbeda Ya Tergantung daerahnya Satu dari sisi Waktunya Durasinya Terus Ketinggiannya pun Berbeda Sebagai contoh Konkretnya Di pantai utara Jakarta Pasut yang Maksimum Itu Antara 1 sampai 1,1 Untuk periode ini 1 meter 1 meter Terus demikian juga Di pantai utara Jawa Tengah Dan Jawa Timur Untuk wilayah Cilacap Pantai Selatan Jawa Tengah Representasi dari Cilacap Itu 2 meter Bagaimana dengan Wilayah yang lain Seperti Sulawesi Selatan Kisarannya Maksimumnya Antara 1 sampai 1,5 Oke Terus Wilayah Kalimantan Barat Juga sama Punya Tipikal yang sendiri 1,5 sampai 2,5 Jadi Tiap daerah Itu berbeda Tipikal Sama karakteristik Cuma yang menjadi Perhatian Masyarakat Pada saat Pasang air Raut Maksimum Tiap daerah Mempunyai Pola yang Berbeda Teklannya adalah Yang menjadi Langganan Raut Daerah Yang menjadi Langganan Jadi Kalau Bukan Langganan Ya Biasa Biasa Masyarakat Tidak pernah Mengalami Seperti itu Pak Hari Ini terakhir Mungkin singkat saja Itu juga Kalau kita menikmati Fenomena Alam ini Juga harus Ya dengan Cuaca yang bersahabat Tentunya Bagaimana dengan Prediksi nanti Cuaca Tadi malam Atau sore Menjelang Fenomen ini terjadi Begitu Prediksi dari BMKG Cuaca seperti itu Prediksi BMKG Sekitar 60 sampai 70 persen Wilayah Indonesia Berawan Dan hujan Oke Tinggal menunggu Yang 40 40 30 40 persen Tadi 30 40 persen Yang Bisa menikmati Keindahannya Karena cerah berawan Tadi Salah satunya Yaitu Bukit Tinggi Bukit Tinggi menjadi Salah satu Titik yang paling jelas Ya Berdasarkan Prediksi Dari kondisi awan Itu Bukan menutup Kemungkinan Gak bisa pandangan Semua Teramatin Dengan peralatan Bisa Jadi yang tertutup Awan Dan hujan Itu bisa dilakukan Dengan teleskop Baik Terima kasih Informasinya Pak Hari Terima kasih banyak Ya itu tadi Bagaimana penjelasan Dari pihak BMKG Mengenai cuaca Kemudian nanti Fenomena yang akan terjadi Dan kita akan Sama-sama saktikan Nanti mulai petan Nanti hingga malam hari nanti Tezar Baik Terima kasih Cika masih ada potensi 40 persen Wilayah Indonesia Untuk melihat Super Blue Blood Moon Malam ini Terima kasih